Kitab Keluaran, Pasal 2 Bayi Musa Ada seorang laki-laki dari suku Lewi yang kawin dengan seorang dari keluarga Lewi. Perempuan itu mengandung dan melahirkan bayi laki-laki. Ibu itu melihat betapa cantiknya bayi itu, dan dia menyembunyikannya selama tiga bulan. Ia menyembunyikannya selama masih mungkin. Setelah tiga bulan, dia membuat sebuah keranjang dan menutupnya dengan ter, sehingga dapat terapung. Kemudian dimasukkannya bayi itu ke dalam keranjang, lalu meletakkan keranjang itu ke pinggir sungai di antara semak-semak yang tinggi. Saudara perempuan bayi itu berdiri dan memperhatikannya. Tidak lama kemudian, Putri Fir'aun pergi ke sungai untuk mandi. Ia melihat keranjang di tengah-tengah semak yang tinggi. Hambanya berjalan di tepi sungai. Ia berkata kepada seorang dari mereka untuk pergi mengambil keranjang itu. Putri Raja membukanya dan melihat bayi laki-laki. Bayi itu menangis dan dia kasihan melihatnya. Ia memperhatikan bahwa ia bayi orang Ibrani. Saudara bayi itu masih bersembunyi. Kemudian, dia berdiri dan bertanya kepada Putri Raja. Apakah engkau mau agar aku mencari seorang perempuan Ibrani yang dapat menyusui bayi itu dan menjaganya? Putri Raja mengatakan, Ya, silakan. Perempuan itu pergi, lalu membawa ibu bayi itu sendiri. Putri Raja berkata kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan urus untukku. Aku akan membayar engkau karena dia. Perempuan itu pun mengambil bayi itu dan memeliharanya. Bayi itu semakin besar. Dan setelah beberapa lama, perempuan itu memberikan bayi itu kepada Putri Raja. Putri Raja menerimanya selaku anaknya sendiri. Ia menamainya Musa karena ia menariknya dari air. Musa menolong bangsanya. Musa bertambah besar dan menjadi dewasa. Ia melihat bahwa bangsanya sendiri, orang Ibrani, telah dipaksa bekerja keras. Pada suatu hari, ia melihat orang Mesir memukul orang Ibrani. Musa menengok ke sekeliling dan tidak ada orang dilihatnya yang memperhatikannya. Kemudian Musa membunuh orang Mesir itu dan menguburnya ke dalam pasir. Hari berikutnya, Musa melihat dua orang Ibrani berkelahi. Ia melihat seorang memang salah. Ia berkata kepada orang itu, Mengapa engkau melukai sesamamu? Orang itu menjawab, Apakah ada orang yang mengangkatmu menjadi penguasa dan hakim bagi kami? Katakanlah kepada aku, Apakah engkau mau membunuhku seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Musa ketakutan. Dia berpikir, Sekarang setiap orang tahu perbuatanku. Fir'aun mendengar yang telah dilakukan Musa. Jadi, Ia memutuskan untuk membunuhnya. Tetapi Musa melarikan diri dari Fir'aun. Dia pergi ke negeri Midian. Musa di Midian. Musa berhenti dekat sebuah sumur di Midian. Ada di sana seorang imam yang mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka pergi ke sumur untuk mengambil air bagi domba ayahnya. Mereka berusaha mengisi tempat air. Di sana ada beberapa gembala yang mengusir mereka. Dan tidak membiarkannya mengambil air. Musa menolong mereka. Dan memberikan air kepada ternak mereka. Kemudian mereka kembali kepada ayah mereka. Rehuel. Rehuel berkata kepada mereka. Kamu lebih cepat pulang hari ini. Jawab mereka. Ya, Gembala-gembala berusaha mengusir kami. Tetapi ada orang Mesir menolong kami. Ia mengambil air untuk kami. Dan memberikannya kepada ternak kami. Rehuel berkata kepada anak-anaknya. Di mana orang itu? Mengapa kamu meninggalkannya? Pergi. Undang dia makan bersama kita. Musa senang tinggal bersama orang itu. Rehuel membiarkan Musa kawin dengan Zipporah, anaknya. Zipporah mengandung dan mempunyai seorang anak laki-laki. Musa menamainya Gerson. Karena Musa adalah pendatang ke tanah yang bukan miliknya. Allah menolong Israel. Setelah beberapa lama berselang, Raja Mesir meninggal. Namun, orang Israel masih dipaksa bekerja keras. Mereka berseru minta tolong. Dan Allah mendengarkannya. Allah mendengarkan teriakan mereka yang kesakitan. Dan dia mengingat perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yaakob. Allah melihat kesusahan orang Israel. Dan dia segera menolongnya. Selamat menikmati.